Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taat itu artinya Taat pada Allah Saya ulang ya Konita itu atau kanitat Taat kepada Allah Dengan cara menaati suami Pada hal yang baik-baik Saya ulang ya Konitat itu taat kepada Allah Dengan cara menaati suami Pada hal yang baik-baik Jadi kalau suami minta Pada yang baik Kemudian ibu taati Itu cilih isi shaleha Mah pakai hijab ya Siap Mah ikut ta'lim ya Siap Mah baca Quran ya Siap Mah tahajud ya malam Siap Masya Allah Itu kanitat Saya bacakan hadithnya ya Kalau ditemukan perempuan seperti itu Saya bacakan hadithnya Hadithnya sahih Riwayat At-Tirmidhi Iza sallatil mar'atu sholataha Kalau seorang istri itu Cukup sholat wajib saja Gak perlu sholat sunnah bu Kalau seorang istri Cukup sholat farluh saja Tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya Kemudian dia puasa wajib saja Ramadhan saja Yang lain tidak Lalu menjaga kehormatan dirinya Dia tidak selingkuh Kemudian menaati suaminya pada yang baik-baik Perhatikan Maka pada hari kiamat akan langsung dikatakan kepadanya Langsung saja masuk surga Pilih dari pintu mana saja Gak usah dihisap lagi Ibu mau masuk surga tanpa hisap? Dari pintu mana saja Bapak tinggal cek Pak ya di rumah ya? Tinggal diminta malam Mata aja diuk Kalau Bapak aja duluan Itu berarti? Belum Belum Yang kedua Perhatikan Ciri yang kedua Satu taat pada suami pada yang baik-baik Tapi kalau suami minta pada yang tidak baik Ibu boleh menolak Boleh menolak Tapi maaf Dengan cara yang lembut Dengan cara yang lembut Ma Ini nanti ada family gathering Mama tolonglah lepas hijab dulu ya Lepas dulu jilbabnya Kan gak enak yang lain Gak pada pakai jilbab Cuma mama saja Boleh menolak Tapi dengan cara yang lembut Pak Dulu Ibu ndak saya Meminta saya berhijab dengan menangis Empat puluh tahun saya pertahankan Tuh pakai hijab ini Papa minta lepas dalam empat menit Lantas bagaimana saya bisa temui Ibu saya yang telah wafat itu Pelan-pelan sentuh hatinya Itu insya Allah masuk Boleh menolak Pada sesuatu yang tidak baik Ciri keduanya Ini yang menarik Langsung disebut oleh Quran Setelah taat pada suami pada yang baik-baik Kata Quran Ciri isi salihan itu Dia menjaga nama baik suami Dan keluarganya Bima hafizallah Karena Allah telah menjaganya Ibu hati-hati ya Ini bahasa sindiran Quran Bahasa sindiran Jadi kalau ada air rumah tangga Rahasia rumah tangga Terbuka keluar Kemudian menyebar di masyarakat Kata Quran Jangan salahkan orang menyebarkan Ibu punya kawan Menyebarkan rahasia rumah tangga Tersebar itu Kata Quran Jangan salahkan dia Yang menyebarkan Yang ada Introspeksi dirimu Allah sudah tutup Kenapa engkau buka Bima hafizallah Allah sudah jaga Rahasia rumah tanggamu Kenapa engkau buka Yang paling menarik disini Kenapa perempuan Ditekankan betul Dibandingkan dengan suaminya Ternyata salah satunya Perempuan itu Kalau sudah menikah Dengan suaminya Cenderung membawa Nama dan Awas Nama dan aktivitas suaminya Contoh Dodi Maaf Ada yang namanya Dodi disini Kalau ada saya ganti Dodi Menikah dengan Nina Dodi Menikah dengan Nina Maka setelah menikah Nina itu akan dikenal dengan Ibu Dodi Terbawat Tidak terjadi sebaliknya Dodi Menikah dengan Nina Oh Dodi dipanggil Bapak Nina Itu gak ada Masuk kesini Ke Kelapa Gading Permisi Pak RT Kenapa Pak Saya mau cari alamat Siapa Rumah Bapak Nina Kek Dodi tetap dengan Dodi Nina Itu akan terbawa Nama suaminya Bahkan dalam jabatan Yang dirangkul Dibawa oleh suami Itu disikut Dodi Diangkat menjadi RT Nina Ibu RT Padahal yang RT Dodi Yang jadi masalah Yang jadi masalah Ketika Nina Melakukan perangai Yang tidak buruk Yang tidak baik Maaf Melakukan perangai Yang tidak baik Itu suami bisa ikut Sedang ta'lim Nina di belakang ribut sendirian Telepon sana sini SMS pasang status Orang tanya Itu siapa sih di belakang Itu tuh Ibu Dodi Yang bermasalah Nina yang kena Dodi Soalan Karena itu Saya teruskan Mohon maaf Kalau sudah berumah tangga Hati-hati betul Disebut keluarga dengan usrah Dengan usrah Untuk memberikan pesan Jangan sampai ada rahasia Terbuka keluar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati